Hai, kali ini saya Jian Bunda mau bikin dada ayam fillet goreng tepung gurih, garing, renyah, wangi, cocok banget buat cemilan, buat lauk, ataupun buat topping aneka makanan dicocok dengan saus sambal pastinya juara banget bagaimana cara bikinnya? tonton videonya sampai selesai untuk bahan yang pertama ini saya gunakan ayam fillet bagian dada, kurang lebih 400 gram dan ini udah dicuci bersih ya kita akan iris memanjang daging ayamnya untuk irisannya ini jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal kita iris dengan ketebalan sedang aja supaya nanti masih terasa tekstur dagingnya bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini silahkan like, subscribe, komen, dan share ya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya kita iris sampai habis daging ayamnya kemudian kita pindahkan dalam wadah ini saya mau beri perasan setengah jeruk nipis perasan jeruk ini gunanya untuk mengurangi amis dari ayamnya lalu kita aduk sampai jeruk nipis tercampur rata dengan daging ayam setelah rata saya tambahkan bumbu-bumbunya ada garam, lada, dan kaldu ayam bubuk aduk sampai rata saya tambahkan juga minyak wijen dan saus tiram aduk dan ratakan setelah rata kita biarkan beberapa saat sampai bumbu meresap sambil menunggu kita akan iris daun bawang untuk bagian batang yang putih ini kita tidak pakai kita bisa pakai nanti untuk masakan yang lain kemudian saya iris halus daun bawangnya lanjut masukkan daun bawang ke dalam ayam tambahkan juga 1 butir telur sekarang saya mau aduk pakai tangan aja supaya bisa tercampur dengan baik saya mau masukkan bertahap 4 cendok makan tepung maizena aduk sampai benar-benar rata tambahkan kembali tepungnya sampai habis aduk perlahan sampai benar-benar rata seperti ini ini adonannya terlalu kental kita boleh tambahkan lagi sedikit air lalu tambahkan juga 2 cendok makan minyak goreng aduk kembali dan seperti ini adonan ayamnya ini siap untuk digoreng lanjut kita panaskan minyak kita masukkan ayam tepung satu persatu yang perlu diperhatikan jumlah minyaknya kalau kalian pakai terlalu sedikit nanti ayamnya nggak terendam udah pasti nanti tepungnya kurang renyah gitu jadinya nah setelah dimasukkan ayam tepungnya supaya tidak menggumpal ini saya pisahkan ayam tepungnya kita perlu goreng beberapa saat supaya tepungnya tuh benar-benar renyah dan juga nggak gampang melempem ini aku goreng sampai agak kecoklatan dengan api sedang cenderung kecil setelah agak kecoklatan seperti ini kita angkat dan tiriskan goreng semua ayam tepung sampai habis setelah digoreng biarkan beberapa saat kemudian panaskan kembali minyak sampai benar-benar panas lalu kita akan goreng kembali ayam untuk yang kedua kali dengan teknik goreng dua kali ini ayam tepungnya nanti lebih garing renyah dan tahan lama kita goreng sebentar saja kurang lebih satu sampai dua menit setelah kecoklatan kita angkat dan tiriskan pindahkan dalam piring dan tinggal disajikan ini tuh tepungnya garing dan tidak alot ayamnya juicy dan lembut cocok untuk cemilan ataupun lauk disajikan saat kumpul keluarga anak-anak pasti suka sekarang kita akan lihat ini tepungnya renyah tidak keras rasanya gurih dan juga wangi oke selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe ya terima kasih selamat menikmati